Halo semuanya teman-teman yang follow Join LSPR perkenalkan saya Demas Ryan hari ini yang akan memimpin e-workshop bersama dengan LSPR alumni, sebelumnya saya izin untuk tuliskan judul webinar hari ini supaya teman-teman yang mungkin nanti telat datangnya masih bisa ikutannya digital business for Gen Z sebentar ya saya kurang satu info for Gen Z apa kabar semuanya semoga masih sehat ya dan semoga masih semangat terus berkarya dalam apapun yang dikerjakan baik itu di rumah mungkin lagi daftar daftar-daftar ke LSPR boleh ya teman-teman kalau misalnya suara saya aman kalau mau nanya-nanya juga boleh banget hari ini kita bakal ngumpungin soal digital business for Gen Z ada Fides halo ada Jimmy Taki kayak kenal nih muka-mukanya halo ada Sila juga ada Gustav juga ada Gideon thank you for joining thank you semuanya teman-teman yang udah join hari ini by the way slide-nya hari ini akan di share buat teman-teman yang udah daftar ke webinar hari ini jadi kalau misalnya belum misi formulirnya nanti I'll try untuk tunjukin beberapa slide yang ada supaya teman-teman masih bisa catch up dengan apapun itu yang teman-teman perlu catch up hari ini supaya selesai dari webinar hari ini teman-teman juga bisa dapetin sesuatu web yang berharga yang bisa dibawa pulang gitu ya so halo juga Sherin halo juga Cimonika ada CF juga thank you for joining in kita akan mulai sebentar lagi ya but anyway kenalin dulu nama saya Demas Ryan dan mungkin teman-teman udah lihat sendiri juga di di postingan poster yang udah ada saya sekarang kerja di Lazada sebagai head of merchant learning and development di Lazada Indonesia saya punya entertainment service dimana saya founded lasting moments entertainment sebuah wedding entertainment service yang menyediakan jasa musik dan juga MC at the same time saya juga co-founder dari loko lab consultant service untuk conventional corporations yang mau bergerak lebih cepat lagi supaya bisa sama speednya dengan startup-startup yang sudah ada sekarang lucunya adalah saya lumayan membangun karir saya di dunia startup udah lumayan lama makanya saya ngerasa ada satu keperluan ada need yang besar untuk corporations besar supaya bisa menyamakan speed mereka dengan startup-startup yang ada but anyway ngomong-ngomong soal LSPR saya juga batch 15 undergraduate program LSPR Jakarta dan saya juga PGP postgraduate program LSPR Jakarta jurusan marketing dan bener-bener ngerasa sih saya 5 tahun di LSPR bener-bener belajar banyak networkingnya juga banyak dan bisa belajar semaksimal mungkin so sebelum kita mulai teman-teman mungkin udah tau juga judulnya seperti apa kita akan ngomongin soal digital business for Gen Z dimana kita akan ngomongin tentang apa aja sih yang bisa dikerjakan kalau misalnya teman-teman punya digital business apalagi kalau teman-teman sekarang mungkin kalau baru mau join LSPR mungkin masuknya ke Gen Z mungkin mungkin kalian juga sadar kalau sebenarnya sekarang banyak banget perubahan yang terjadi di dalam dunia kita sendiri things are changing bahkan di Lazada sendiri di tempat saya bekerja banyak banget orang-orang yang mulai kewalahan seller-seller kita karena ada situasi covid-19 seperti ini so again things are changing big time dan tentunya dari segi komunikasi dari segi bisnis juga ada beberapa hal yang perlu teman-teman maneuver atau mungkin perlu diubah sedikit gitu ya nah gue pengen kasih lihat teman-teman satu gambar saya gak tau sih teman-teman tau gak ya familiar gak ya dengan gambar ini kalau misalnya familiar mungkin boleh kasih tau kasih jempol mungkin atau atau boleh kasih emoticon but whatever it is teman-teman kalau misalnya lihat gambar ini ada yang bisa nebak gak berapa episode yang sudah dilewati bersama-sama dengan tukang guber naik haji ada yang bisa nebak mungkin kalau bisa nebak boleh diketik di komentar kita nanti akan ada hadiah dari tim join LSPR gak ada yang saya bercanda tapi intinya teman-teman disini kalian bisa coba tebak video stand bilang 1000 plus ada tebakan lain ribuan sih betul kalau ada angka spesifiknya boleh dicoba tukang guber naik haji teman-teman ini adalah soap opera ataupun series yang sempat heboh banget kalau gak salah 5 tahun lalu mungkin ya saya ingin sama tersanjung jawabannya adalah 2185 episode now this is a huge number teman-teman bayangin kita setahun cuma ada 360 hari jadi butuh berapa tahun nih kalau misalnya tukang guber naik haji diputerber setiap hari sampai minggu butuh berapa hari untuk episode-nya habis sampai selesai which is crazy nah ini yang jawab bener gue yakin langsung nyari di wikipedia nih berarti pada curang tapi ini kita lanjut lagi ke nextnya ya kalau yang ini teman-teman mungkin lebih familiar mungkin waktu waktu sekolah waktu masih SMA mungkin ini udah ngerasa udah heboh banget kira-kira berapa episode yang ini ganteng-ganteng serigala ada bisa debak ganteng-ganteng serigala waktu itu sempat bikin heboh banget katanya dibilang wah ini mah mirip sama twilight katanya tapi nevertheless viewersnya banyak banget banyak banget disukain sama warga Republik Indonesia walaupun mungkin bukan disukain sama banyak penduduk di Jakarta atau mungkin bukan yang kalian tonton tapi coba teman-teman boleh lihat kira-kira berapa banyak nih yang suka disampai berapa banyak episode kalau kalau jawabannya pas ini sih udah pasti ngegoogling karena agak susah untuk bisa dapetin angka yang pasti ya but anyway ganteng-ganteng serigala jawabannya adalah 472 ternyata gak ada yang dapet bener ya Nalala bilang 300-400 Jimmy bilang 800-an Nalala bilang 300-an ternyata jawabannya 472 nah poinnya apa sih teman-teman dari dari tebak-tebakan episode sinetron ini poinnya adalah kita punya branding khusus yang sebenarnya teman-teman mesti perhatikan dimana sinetron-sinetron tersebut udah punya branding yang sangat kuat punya communication image yang sangat kuat kepada orang-orang tertentu jadi kalau teman-teman ingat sinetron biasanya masuknya ke indosiar gitu ya mikirnya kalian gak mikirin sinetron gak dicocokin sama Metro TV sinetron gak dicocokin sama TV One gitu misalnya ya jadi setiap TV channel ataupun setiap media komunikasi punya branding yang sangat-sangat spesifik untuk membangun image-nya mereka sendiri membangun bisnisnya mereka sendiri dan tentunya kalau teman-teman lihat dari dari semua strategi komunikasi yang ada sebenarnya di masa-masa yang sedang berubah seperti ini ada sebuah pertanyaan besar yang perlu dijawab sama semua startup yaitu adalah dari segi branding mereka sendiri atau dari segi communication di bisnis mereka sendiri adakah yang perlu kita pertahankan atau adakah yang perlu kita ubah so the big question is what should we change atau apa yang mesti kita continue untuk bisa lanjutkan ke depannya karena sebenarnya semua pertanyaan dari bisnis jawabannya cuma bisa dijawab dari dua pertanyaan itu aja yang pertama mau ngubah apa yang kedua mau pertahankan apa nah kalau teman-teman udah bisa jawab itu semua di tengah-tengah semua disrupsi atau permasalahan yang sedang terjadi sekarang teman-teman bisa mempunyai bisnis yang tahan lama dan benar-benar bisa membangun bisnis yang berkepanjangan jadi benar sekali lagi poinnya adalah apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diubah nah kalau teman-teman misalnya mau nanya-nanya silahkan ya tapi kita sekalian jawab sekalian lanjut lagi ke webinar kita hari ini jadi pertanyaan besarnya adalah apa yang perlu kita lanjutkan atau apa yang perlu kita ubah nah kalau teman-teman bisa ngikutin saya di slide yang udah di sharing sekarang saya lagi ada di halaman dimana saya nunjukin fotonya bapak ini Hitler kalau teman-teman tahu ceritanya dan teman-teman mungkin belajar sejarahnya Hitler adalah salah satu sosok yang sangat terkenal dengan propagandanya jadi teman-teman bayangin zaman dulu belum ada media sosial dan lain-lain belum ada mungkin TV udah ada kali I'm not really sure gotta check the dates as well tapi di zaman Perang Dunia Kedua tersendiri Hitler menggunakan media-media komunikasi untuk benar-benar bisa nge-brainwash orang-orang di sekitar dia sorry TV udah ada mestinya karena saya ingat Hitler juga terkenal dengan salah satu ajudannya dia yang punya yang punya begitu banyak film menciptakan begitu banyak movies yang menjelek-jelekkan orang-orang Yahudi jadi waktu itu dia menggunakan propaganda-propaganda seperti ini ada beberapa contohnya teman-teman bisa cari anyway di di Google ini adalah propaganda yang dikerjakan sama Hitler dan timnya untuk menjelek-jelekkan orang Yahudi dan akhirnya bikin orang Yahudi dibenci sama satu bangsa dengan propaganda-propaganda seperti ini ada yang bilang orang Yahudi adalah orang yang pelit orang yang kikir orang kaya yang mengambil harta-harta orang Jerman asli gitu ada yang bilang juga orang Yahudi itu tikus dan seperti binatang-binatang lainnya yang gak ada apa ya gak berguna gitu at the same time ada juga yang bilang dari semua propaganda ini ada juga yang bilang katanya anak-anak muda Jerman mesti ikutan jadi tentara supaya kita bisa memberantas orang-orang Yahudi bersama-sama jadi teman-teman bisa lihat kalau sebenarnya Hitler sendiri melakukan begitu banyak usaha propaganda komunikasi untuk bisa membangun image tertentu supaya si orang Jerman ataupun pengikut dia semuanya benci sama orang Yahudi nah waktu itu teman-teman perlu ketahui juga adalah dulu zaman dulu kekuatan itu ada di tangan pemerintah penguasa dan kekuatan ada di tangan orang-orang berkuasa orang-orang yang punya duit nah tapi kalau teman-teman lihat sekarang kalau misalnya familiar dengan gerakan Mitu ini membuktikan kalau sebenarnya kekuatan itu ada di tangan orang-orang karena ada internet ada social media dan lain-lain jadi bukan lagi kekuatan ada di tangan pemerintah penguasa media yang besar ataupun orang-orang yang punya uang tapi justru kekuatan ada di tangan orang-orang di sekitar dia nah yang saya suka adalah dengan adanya perpindahan kekuatan dari sistem komunikasi seperti ini banyak banget perusahaan-perusahaan yang mulai menciptakan komunitas-komunitas yang loyal sama mereka contohnya kalau teman-teman masuk ke Red Bull atau teman-teman masuk ke website-nya mereka teman-teman akan lihat bahwa kontennya Red Bull semuanya menceritakan tentang Adrenaline Junkie Sports yang menceritakan tentang baik itu paragliding skateboarding dan surfing dan lain-lain jadi Red Bull sendiri benar-benar berbicara seolah-olah dia berbicara kepada komunitas Adrenaline Junkie nah ini udah bukan lagi ngomongin soal target market atau memilih target market yang tepat tapi ini udah ngomongin soal caranya membangun komunitas karena takeaway point saya yang pertama adalah internet gives power to the people nah ketika orang punya power ketika orang punya kekuatan teman-teman mesti kasih mereka sense of apa ya perasaan bahwa oh iya ya selama ini kita peduli sama people yang ada yang membeli produk kita kita peduli sama orang-orang customer-customer yang peduli sama jasanya kita jadi kalau internet gives people power teman-teman mesti membangun komunitas yang loyal sama bisnisnya kalian saya tahu teman-teman saya ada yang punya bisnis jualan obat yang ngeritingin rambut namanya Kriwil kalau teman-teman bisa masuk ke Kriwil instagramnya sekarang teman-teman bakal sadar bahwa sebenarnya Kriwil itu community based banget dan tentunya dia benar-benar membangun apa namanya brandingnya dia sendiri dari segi komunitas wanita-wanita yang emang suka rambutnya keriting benar-benar di-cater dan di-layani semaksimal mungkin dan mereka punya penjualan yang sangat luar biasa semua itu balik lagi karena mereka punya komunitas yang besar jadi poin yang pertama adalah cara untuk membangun bisnis untuk Gen Z buat teman-teman sekarang di tengah digital disruption yang terjadi adalah teman-teman mesti bangun komunitas karena balik lagi internet gives people power and when when it happens you gotta give them the power dengan cara teman-teman mesti bangun komunitas bangun loyalty supaya orang-orang setia sama apa yang kalian punya nah untuk takeaway point selanjutnya saya pengen ngeliatin foto teman-teman satu lagi kalau ada yang tahu bagus kalau ada yang gak tahu kebangetan ini adalah founding father kita Bapak Soekarno dan foto ini yang teman-teman bisa lihat sekarang ini adalah foto ketika dia sedang membacakan proklamasi independence waktu Indonesia Merdeka nah lucunya adalah kalau teman-teman bisa lihat ini foto diambil sama Frans Mendur publishnya di 20 Februari 1946 coba ditelah sedikit coba di meresapi sedikit ada kejanggalan gak sih disini kalau misalnya ada coba boleh kasih talk ke saya di komen ada kejanggalan gak sih di slide ini ataupun mungkin dari apa yang teman-teman tahu ada gak sih kejanggalan yang aneh dari tanggalnya mungkin dari fotonya whatever it is saya bukan lagi nyuruh teman-teman cari hantu atau setan di gambar ini gak ada tapi try looking at something else coba oh ya by the way kalau saya ada titipan juga kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan soal how to join LSPR bisa langsung DM aja ya nanti bisa dibantu sama adminnya tapi anyway teman-teman kalau misalnya belum ada yang ngerasa belum ada yang bisa menyadari kejanggalannya teman-teman bisa lihat kalau sebenarnya foto dari Frans Mendur ini dipublish di 1946 fotografernya orang asing independens harusnya 1945 ini kayaknya pernah ikutan webinar sejarah gue nih tanggalnya bener Angela Senario betul sekali jadi tanggalnya kalau teman-teman lihat ini adalah berbulan-bulan setelah kita akhirnya merdeka di 17 Agustus 1945 kenapa bisa lama banget dari Agustus sampai dengan Februari tahun depannya karena sebenarnya teman-teman bisa sadar juga bahwa zaman dulu foto-foto seperti ini susah banget nyetaknya itu satu yang kedua si Frans Mendur harus nyembunyiin dulu filmnya berusaha untuk kabur dari tentara Belanda yang masih ada disitu dan akhirnya dia bener-bener mesti melewati proses yang panjang sampai akhirnya berhasil untuk mendapatkan atau bisa nge-publish foto tersebut di dalam koran cetak yang ada di lokal pada saat itu jadi yang poin-poin yang selanjutnya saya ingin sampaikan ke teman-teman adalah sekarang itu transmisi komunikasi ataupun penyebaran pesan itu sangat cepat dibandingkan zaman dulu dan saya rasa dibandingkan 5 tahun yang lalu sekarang orang-orang udah lebih cepat lagi dalam arti gini teman-teman sekarang mau bikin konten teman-teman tinggal masuk ke IG story bikin-bikin-bikin selesai 5 tahun yang lalu ataupun mungkin sebelum ada IG story susah banget untuk bikin konten karena kita masih buka photoshop kita masih buka video creator gitu misalnya nah sekarang kita semua udah bisa dengan mudahnya bikin apa namanya bikin tiktok video gitu ya yang udah bisa diterima sebagai konten yang cukup bagus gitu di media sosial jadi percepatan manusia orang-orang dalam bikin konten sekarang udah lebih cepat daripada sebelumnya sampai banyak banget yang akhirnya bikin kesalahan dalam bikin konten bikin salah typing kurang detail ataupun kurang ngecek backgroundnya dulu contohnya kayak kemarin kalau teman-teman ingat kondisi Ahok sama Veronica ini yang udah cukup lama dimana ada surat cerai yang tersebar di media sosial ataupun di whatsapp orang-orang langsung cepat banget ngambil keputusan oh ini pasti ada apa-apa orang ini pasti ada apa-apa dan hoaxnya banyak juga yang nyebar dan banyak banget berita-berita yang nyebar seliwaran kemana-mana tanpa kita mengetahui kebenarannya apa dalam arti gini teman-teman berarti untuk sekarang nih untuk poin saya yang kedua adalah speed is actually more important than quality kenapa saya bilang begini karena for years banyak banget orang-orang yang bilang kalau bikin konten kualitasnya lebih penting daripada speed tapi I would argue bahwa sekarang kecepatan itu lebih penting daripada quality dan at the same time saya kasih tulisan kecil di bawahnya disitu ditulis be quick but most importantly be precise dalam arti kalau teman-teman adalah sebuah news portal you have to be precise tetap tapi saya rasa kalau misalnya teman-teman you don't have every all the information yang kalian punya untuk disebarin teman-teman mungkin bisa fokus dulu dalam menciptakan konten-konten yang cepat yang up to date contohnya kemarin Glenn Fredley meninggal dan teman-teman bisa dan udah mulai nyebar di WA Whatsapp semua udah mulai ngomong-ngomong dan orang-orang mulai mencari tahu di Google mana nih yang benar infonya mana yang tepat dan akhirnya ditemukan juga pada akhirnya bahwa Glenn Fredley meninggal berita portal pertama yang memberikan berita tersebut adalah liputan 6 saya ingat banget dan waktu itu liputan 6 trafficnya tinggi banget melonjak dengan sangat gila-gilaan walaupun mereka beritanya cuma satu paragraf Glenn Fredley dikonfirmasi meninggal di mana-mana belum ada berita yang detail tapi mereka menang dari segi speed walaupun quality-nya belum tentu tapi traffic mereka sangat tinggi dan mereka bisa mendatangkan banyak orang ke website mereka untuk bisa mendapatkan berita itu dengan sangat cepat so again buat saya speed is more important than quality tapi saya ngomongin soal kualitas bukan kualitas beritanya ya kalau kualitas berita mesti precise mesti tepat gak boleh hoax itu udah pasti ada etika yang teman-teman perlu jaga dalam menciptakan konten tapi kualitas disini saya ngomongin soal misalnya nih font-nya beda dikit tapi desainernya baru bisa dikontak besok karena sekarang udah jam 11 malam I would say post aja dulu atau misalnya aduh warnanya pentonya kurang tepat nih sama pentonya branding saya saya post gak nih sedangkan desainernya baru bisa respon masih lama lagi 5 jam lagi misalnya jawaban saya adalah post kalau memang harus cepat dan memang ada urgency untuk nge-post dengan sangat cepat jadi again yang pertama tadi kita ngomongin soal bangun komunitas yang kedua adalah speed sometimes more important than quality apalagi kalau ada berita-berita penting yang teman-teman perlu tunggangin supaya teman-teman bisa dapat traffic yang lebih banyak lagi so speed udah jadi penting untuk sekarang ini di jaman social media dimana orang-orang bikin konten dengan sangat cepat and I think with that said teman-teman juga mesti belajar untuk bikin konten dengan sangat cepat selanjutnya saya akan ngomongin soal bisnis yang berhubungan sama media teman-teman nah kalau di LSPR sendiri teman-teman sendiri mungkin sadar kalau sebenarnya kita diajarin banyak banget soal komunikasi nah nanti kalau misalnya teman-teman masuk ke dunia komunikasi masuk ke LSPR teman-teman akan belajar banyak tapi mungkin teman-teman juga bisa kenal dengan yang namanya user generation gratification theory dimana teori itu menjelaskan bahwa orang-orang tuh sebenarnya tertarik sama konten-konten tertentu saja gitu ya contohnya saya saya gak tertarik banget sama konten-konten dilan gitu misalnya dan konten-konten dilan gak akan muncul di instagram story saya ataupun di quora kalau misalnya teman-teman main quora jadi kalau teman-teman main ke instagram explore gitu misalnya teman-teman akan lihat bahwa instagram explore ini isinya adalah konten-konten yang disukai oleh kalian dimana konten-konten ini adalah konten-konten yang disenengin sama orang-orang user-user tertentu yang sudah disesuaikan dengan algoritmanya masing-masing jadi teman-teman disini sedang berkompetisi dengan begitu banyak media lainnya ataupun bisnis lainnya yang membikin konten-konten yang berusaha untuk mendapatkan attention dari orang-orang yang menggunakan social media tersebut dan akhirnya teman-teman bisa lihat nih kalau media sekarang atau social media sekarang ini bener-bener cari perhatian banget dan akhirnya muncullah clickbait muncullah apa namanya foto-foto yang bener-bener bikin kita pengen klik satu berita tersebut atau satu konten tersebut dan akhirnya bener-bener pas kita masuk ternyata kontennya gak segitu menariknya nah jadi teman-teman mesti berhati-hati juga dalam menciptakan konten karena balik lagi tadi saya ngomong kalau speed itu lebih penting dari quality tapi at the same time today's media is most attention seeking jadi take away-nya adalah kalau teman-teman lagi mau nge-post sesuatu mau bikin konten sesuatu teman-teman bener-bener mesti cari angle yang bener-bener menarik dan teman-teman bener-bener mesti cari gimana caranya supaya kalian bisa mendapatkan angle yang menarik dan bener-bener bisa mendapatkan perhatian customer Anda ataupun pelanggannya kalian sendiri jadi kalian harus bayangin kalau kalian nih sekarang lagi rebutan dengan begitu banyak konten lainnya untuk bisa masuk ke IG Explore dari orang-orang yang jadi calon customer kalian Quora pun juga sudah melakukan yang sama kalau teman-teman bisa lihat disini Quora pun juga udah mencocokkan algoritma kalian dengan pencarian kalian tersendiri jadi tentunya udah PR banget untuk kalian bisa mendapatkan angka ataupun mendapatkan traffic yang tinggi dari media sosial sendiri nah kalau kita masuk ke slide selanjutnya teman-teman juga bisa lihat kalau sebenarnya sekarang nih konten-konten udah haus dengan yang namanya clickbait nah ini yang jadinya gak sehat karena teman-teman sebenarnya tau juga ya kalau clickbait itu mengecoh sifatnya contohnya kayak yang ini ada clickbait yang bilang man tries to hug a wild lion you won't believe what happens next ini contoh clickbait yang menurut saya pinter it's actually apa ya sangat sangat menggoda untuk di click gitu ya tapi if you think about it sebenarnya pertanyaan dia atau pertanyaan dia dia bilang you won't believe what happens next if you think about it yang akan terjadi selanjutnya adalah cuma dua antara ya dia dimakan sama harimaunya atau ya mereka peluk-pelukan karena karena emang si pria ini berusaha untuk memeluk singa yang tadi gitu ya jadi outcome-nya cuma dua sebenarnya so dan beritanya sebenarnya gak terlalu sulit untuk kita percaya karena berita ini juga maksudnya kita kita udah sering ngeliat orang ataupun zoo caretaker yang bermain sama harimau gitu misalnya jadi sebenarnya yang akan terjadi selanjutnya seperti yang clickbait ini bilang barusan sebenarnya gak terlalu heboh gitu ya sebenarnya gak terlalu wow dan terlalu luar biasa karena memang ini semuanya sebenarnya sesuatu yang normal-normal aja tapi balik lagi clickbait benar-benar berguna untuk bisa membuat orang-orang nge-click konten kita masuk ke dalam konten kita pelajarin lebih banyak dan bisa mendapatkan info lebih banyak lagi tentang bisnis kita sendiri jadi balik lagi ke poin saya yang tadi today's media itu attention seeking banget teman-teman dan kalau teman-teman misalnya lagi ngobrol sama media misalnya lagi berusaha bikin konten ataupun menciptakan konten media sosial dan lain-lain teman-teman mesti banget menjaga supaya teman-teman punya angle yang exciting supaya punya angle yang menarik jadi kita akan bikin konten walaupun tadi kita berdua bahas speed is more important than quality tetap aja mesti ada sesuatu yang mencari perhatian si customer karena kalian akan berkompetisi dengan media-media lainnya kalian akan berkompetisi dengan bisnis-bisnis lainnya yang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak lagi likes lebih banyak lagi penjualan lebih banyak lagi traffic ke dalam tokonya mereka sendiri by the way kalau saya kecepatan nanti boleh kasih tau saya ya teman-teman boleh di chat aja ke saya nanti saya akan coba untuk jawabin pertanyaannya atau misalnya kalau ada concern sama apa-apa nanti boleh kasih tau ke saya juga nanti saya akan coba untuk memaksimalkan waktu kita bersama-sama sampai jam 3 nanti supaya teman-teman bisa dapetin sebanyak mungkin info yang teman-teman perlukan oke nah teman-teman kalau misalnya udah aman sekarang saya akan lanjut lagi ya nah kalau teman-teman tadi kita udah ngomongin ke poin yang ke 3 sekarang kita langsung masuk ke poin yang ke 4 dimana saya pengen ngomongin adalah audience kita sendiri itu sangat-sangat selektif jadi teman-teman mesti bener-bener lebih spesifik dalam targetingnya kalian sendiri nah kalau teman-teman udah punya bisnis dan teman-teman udah menjalankan online bisnis kalian sendiri teman-teman bisa tau bahwa sebenarnya audience kita juga sudah di di klasifikasi dengan segitu detailnya oleh facebook ads ataupun instagram ads dimana kalau teman-teman berusaha untuk masukin online ads mereka akan tanya dengan sangat detail locationnya dimana umurnya berapa dan bahkan teman-teman bisa cari juga interestnya seperti apa kalau misalnya teman-teman mau targeting ibu-ibu rumah tangga yang rajin masak ya teman-teman mungkin bisa targeting gender dan age dan bahkan political interest mereka teman-teman juga bisa targetin so this is amazing karena teman-teman benar-benar bisa memaksimalkan ads yang ada yang disediakan oleh instagram ataupun facebook ataupun bahkan google ads sendiri untuk benar-benar ngetargetin orang-orang yang tepat supaya teman-teman bisa mendapatkan customer yang tepat atau traffic yang tepat yang ada potensi jadi pembeli gitu ya jadi sekarang banyak banget orang terkecoh dengan reach ataupun dengan views gitu ya padahal sebenarnya yang nonton atau yang ke reach itu belum tentu adalah orang-orang yang tepat untuk consumer kita untuk jadi pembeli dari produk kita atau jasa kita tersediri jadi teman-teman ketika menyiapkan sebuah iklan benar-benar mesti targeted banget karena teman-teman perlu membawa traffic yang tepat another example teman-teman bisa cari ketemu di slide saya detail banget dimana teman-teman bisa ngatur semua detail-detail lokasi bahkan bahasa yang mereka gunakan umur gender dan bahkan teman-teman juga bisa apa namanya memilih gitu ya kayak interesnya apa aja hobi mereka apa aja dan lain-lain jadi teman-teman benar-benar bisa memaksimalkan dana yang teman-teman keluarin untuk online ads supaya benar-benar bisa dapetin angka yang bagus banget dari penjualannya kalian dari adsnya kalian sendiri nah ini another example teman-teman bahkan bisa pilih location-nya juga ini adalah facebook ads dimana teman-teman bisa dengan mudahnya mengatur lokasi-lokasi tertentu misalnya teman-teman si simple gini deh orang tua kalian lagi jago masak lagi sering masak teman-teman mau jualan masakan kalian daripada ongkirnya mahal teman-teman bikin sejabo di tabek yaudah saya bikin dulu mungkin daerah citra garden atau daerah fluid saja jadi adsnya juga ditembak ke fluid saja jadi gak usah ditembak misalnya ke Jakarta Timur atau tembak ke Jakarta Utara karena ongkirnya mahal dan kemungkinan besar orang-orang gak mau beli kalau ongkirnya mahal jadi simple itu aja teman-teman bisa sebenarnya mengatur lokasi-lokasi tertentu yang benar-benar bisa dimaksimalkan oleh customernya kalian masing-masing gitu ya by the way kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget teman-teman di chat juga nah di tengah-tengah semua itu teman-teman mesti sadar juga bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang dengan sangat mudahnya gak akan berubah dari dulu yaitu adalah kepercayaan dimana formula dari kepercayaan sebenarnya sama dan gak dan gak akan berubah mau kita sampai dengan nanti selesai dari situasi covid ataupun selesai dari situasi ini semua kita balik ke kantor masing-masing jadi dari semua yang berubah tadi baik itu dari kecepatan bikin konten dari media yang makin cari perhatian customer kita dan tentunya dari power yang tadi shift dari pemerintah orang-orang kaya orang-orang besar yang shift akhirnya ke orang-orang kecil yang ada satu yang gak berubah yaitu adalah formula dari membangun kepercayaan atau trust building dimana trust building formula cuma satu teman-teman juga bisa temukan di slide yang saya punya trust building itu formula cuma satu yaitu adalah ini promises made ditambah promises kept over time artinya adalah janji yang teman-teman buat sebagai sebuah bisnis ditambah janji yang sudah teman-teman tepati jadi kalau misalnya teman-teman cuma bikin janji-janji aja dalam arti cuma promises made tapi gak ditepatin otomatis formulanya udah jelek dan akhirnya gak ada kepercayaan disitu tapi kalau promises made ditemenin dengan promises yang teman-teman tepati dan akhirnya customer puas trustnya juga belum tentu kebangun karena ketika teman-teman membangun sebuah kepercayaan you need one more element yaitu adalah time dalam arti teman-teman perlu melakuin ini dan ini berkali-kali lagi teman-teman perlu ulang terus-menerus it takes months and years to build trust supaya customer kalian benar-benar bisa percaya sama kalian dan benar-benar bisa memaksimalkan resources mereka untuk bisa mendapatkan jasa ataupun produk yang teman-teman punya jadi balik lagi kalau misalnya teman-teman gak mungkin teman-teman udah bangun kepercayaan satu hari dua hari tiga hari jangan lupa juga untuk konsisten bangun kepercayaan terus over time seiring dengan waktu kalau teman-teman lagi ngejar pasangan gitu ya misalnya ngejar pacar you would know bahwa janji yang ditepatin cuma satu hari tapi gak ditepatin selama sebulan itu sama aja bohong janji yang cuma dibikin di bulan pertama tapi gak ditepatin selama berbulan-bulan ke depan itu sama aja bohong sama seperti bangun bisnis kalau teman-teman mau bangun bisnis yang penuh dengan kerasa kepercayaan dari customer teman-teman butuh waktu supaya bisnis tersebut bisa terbangun bisa maksimal dan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari penjualan kalian sendiri gitu teman-teman kalau misalnya teman-teman perlu slide-nya nanti bisa easy form yang ada atau teman-teman juga mungkin bisa chat saya no worries kalau misalnya mau ada nanya-nanya lagi let me go through some of the questions that we have thank you Angela Zunario Monica tantangan terbesar bisnis secara digital dibanding bisnis konvensional apakah tantangannya sekarang adalah kalau konvensional di tengah PSBB sih udah pasti agak susah ya geraknya tapi untungnya kita gak lockdown kita cuma PSBB jadi masih tetap bisa gerak tantangannya adalah menurut saya migrasi dari offline ke online-nya karena kalau teman-teman yang kita sering temukan di Lazada adalah lebih gampang ngajarin orang-orang yang memang mulai dari nol belum punya bisnis apa-apa untuk bisa mulai bisnis online daripada orang-orang yang udah berpuluh-puluh tahun ngerjain bisnis konvensional terus kita ajak eh pak mau gak jualan online lebih susah untuk ngobrol sama orang yang yang ibaratnya akarnya sudah tertanam dengan sangat baik dan berusaha untuk diubah pikirannya itu sudah susah banget jadi saya rasa tantangan terbesarnya adalah di transisinya dimana teman-teman kalau sekarang nih mungkin punya orang tua yang bisnisnya udah berakar berpuluh-puluh tahun secara konvensional dan kita biasanya anak muda kita datang dengan ide-ide baru dengan pengetahuan kita di dunia digital kita ngobrol sama mereka pah kenapa gak coba jualan online kenapa gak coba jualan di marketplace mungkin mereka langsung tolak mentah-mentah jadi kalau teman-teman bisa yakinkan mereka dan teman-teman bisa bantu mereka untuk bisa go digital saya rasa itu akan jadi additional point yang sangat besar karena di saat yang sama orang-orang yang mau mulai bisnis digital tapi gak punya foundation yang tepat secara offline atau secara konvensional agak susah juga untuk bisa langsung take off jadi perlu balance antara dua itu sebenarnya tapi balik lagi kalau teman-teman berhasil untuk menciptakan transisi offline ke online yang dimulai dari awal saya rasa teman-teman perlu bangun konvensionalnya sendiri ataupun bangun akarnya sendiri supaya gak cuma digitalnya saja yang bagus tapi mulai dari pembukuan ataupun stok barang ataupun marketing itu semuanya juga mesti secara baik dikerjakan hitung profit and loss itu juga banyak banget itu adalah salah satu dari banyak bagian-bagian bisnis yang banyak banget orang-orang yang jualan online lupakan karena mereka pikir wah ini banyak nih pembeliannya ini omsetnya maksudnya banyak tapi belum tentu tahunnya untung gitu ya nah permasalahannya adalah anak muda gitu ya apalagi kita yang jago main online kadang-kadang kita ngerti banget di social media kita ngerti banget nih soal marketing ngerti banget soal konten tapi belum tentu kita ngerti soal pembukuan belum tentu kita ngerti soal cara hitung profit belum tentu kita ngerti soal cara nego sama supplier dan lain-lain jadi dua-duanya itu mesti balance antara digital sama konvensional Angel semua bisnis bisa didigitalisasi kah dulu saya pikir gak bisa tapi sekarang kita bisa konsultasi ke dokter secara online jadi kita gak tau ya tergantung dari perkembangan teknologi tersendiri tapi service service industry pun sekarang sudah berkembang dengan sangat pesat yang saya belum bisa lihat didigitalisasi sampai sekarang adalah bisnis-bisnis yang berhubungan sama konstruksi kalau misalnya kontraktor gitu ya tetap mesti ke lapangan gitu misalnya tapi bahkan jualan buah jualan sayur jualan bahan pokok sekarang juga udah bisa dilakukan secara online dan secara digital juga entertainment service seperti yang saya kerjakan udah dari 5 tahun yang lalu 4 tahun yang lalu udah mulai digital sendiri dengan adanya bright story dan weddingku dan portal-portal wedding lainnya jadi sebenarnya saya rasa kita tinggal tunggu waktu aja sampai semua bisnis benar-benar bisa didigitalisasi oke ada pertanyaan lagi teman-teman semuanya kita masih tunggu kalau misalnya ada pertanyaan lagi saya sambil nge-scroll ke atas ada yang kelewatan gak ya sepertinya sih gak ada tapi thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah join hari ini semoga gak meledak ya kepalanya tapi saya ngerasa untuk untuk perkembangan bisnis sendiri sekarang ini waktu yang tepat bukan untuk bakar-bakar uang banyak tapi teman-teman bisa eksperimen dulu dan bisa tes pasar karena semua orang ada di rumah orang-orang mungkin bosen di content creator nah wave ini ataupun ombak ini teman-teman bisa maksimalkan supaya lebih banyak konten yang terjadi yang diciptakan yang sesuai dengan apa yang teman-teman jual atau tawarkan jadi jangan terlalu banyak bakar duit dalam arti wah saya masih investasi ini investasi ini belum tentu tapi mungkin teman-teman bisa di dalam network sendiri minta teman-teman lain untuk ayo dong bantuin bikin konten sebaring konten ini dan lain-lain ada pertanyaan lagi Rifandi menurut kakak kedepannya apakah bisnis konvensional akan bertahan dengan persaingan bisnis digital udah pasti enggak jadi kalau misalnya sekarang ya sekarang by the way teman saya punya e-commerce yang menjual bahan-bahan baku untuk bangunan ini gila sih menurut saya jadi dia bisa pesen semen gitu berapa kilo lewat aplikasi dan nanti semennya langsung diantar sesimpel itu dan akhirnya ini akan banyak banget menggantikan begitu banyak toko-toko bahan bangunan mungkin enggak mungkin enggak dalam 1-2 tahun tapi mungkin 5 tahun 10 tahun ketika orang-orang udah mulai mulai digital dan ketika bisnisnya udah diturunin ke anaknya mereka masing-masing pasti akan terjadi transisi besar-besaran gitu ya Alessandra Christabel mau bisnis online tapi enggak tahu mau bisnis apa dan mulai dari mana akhirnya stuck dan enggak jadi-jadi bisnisnya jangan kebanyakan mikir Alessandra jadi kalau misalnya memang ada ide tertentu go for it coba dulu saya selalu bilang ke orang-orang kalau misalnya mau buka bisnis harus mulai dari apa yang teman-teman punya di tangan kalian dalam arti ya saya waktu itu penyiar radio 5 tahun di Tracks FM dan Mustang FM otomatis saya langsung ketika waktu mikirin bisnis apa ya saya enggak panjang pikir saya langsung mikir yaudah saya bikin entertainment service aja saya provide jasa MC yang kebetulan saya kenal untuk dunia wedding dan tentunya bisnisnya sudah berjalan selama 3 tahun it's going well so far dan itu semua balik lagi ke pertanyaan pertama what do you have in your hand jangan bisnis yang tiba-tiba kayak misalnya saya enggak ngerti apa-apa soal soal apa ya soal masak gitu ya misalnya terus saya tiba-tiba mau bikin makanan nah itu udah otomatis saya bunuh diri gitu ya jadi again start with whatever is in your hand dan enggak usah mikir panjang-panjang dulu untuk trial and error dulu untuk pertama-tamanya ya Fidesz Tan what should we do to keep ourselves motivated untuk keep promise udah kita buat supaya bisa gain trust dari klien nah ini tergantung dari seberapa motivatednya teman-teman dan seberapa kepepetnya teman-teman sendiri you will find out bahwa motivasi terbesar itu adalah kadang-kadang the power of kepepet kalau udah kepepet orang-orang tuh benar-benar dengan sangat kencengnya bisa berkreasi dan bisa memaksimalkan apa yang ada di otak mereka sendiri jadi kadang-kadang kalau misalnya gak kepepet motivasinya juga sedikit berkurang nah itu adalah PR-nya dimana kita benar-benar mesti belajar untuk memotivasi diri kita sendiri teman-teman kalau lagi lomba lari you would notice bahwa di garis start di garis finish itu banyak banget orang-orang yang menunggu kalian dimana di garis start ada yang menyemangati kalian di garis finish ada yang menunggu kalian gitu ya dan ketika ada orang-orang itu rasanya kita semangat banget nah yang paling susah adalah ketika kita lagi lari di misalnya kalian lari marathon 24 km yang paling susah adalah di kilometer di 12 dimana di tengah-tengah itu gak ada yang nontonin kalian gak ada orang-orang di sekitar kalian gak ada yang teriakin kalian gak ada yang semangatin kalian nah again if you are an entrepreneur teman-teman gak harus gak akan selalu ketemu sama orang-orang yang semangatin kalian bahkan di kilometer tertentu di perjalanan kalian sebagai seorang businessman kalian akan ketemu sama orang-orang yang mencemol kalian yang gak suka sama kalian yang ngejelek-jelekin kalian so again the question is di tengah-tengah di kilometer-kilometer tertentu itu what is your attitude? teman-teman akan memilih yaudah gua nyerah aja deh atau teman-teman you would go forward again tanpa teriakan atau sorokan dari orang-orang lain yang bisa memotivasi kalian nah disini kita belajar untuk memotivasi diri kita sendiri that no matter what I'm gonna finish the race I'm gonna finish the marathon walaupun gak ada yang teriakin gue gak ada yang tepuk tanganin gue I'm gonna keep on going now that's the big homework alright hello cembaka thank you for joining in teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi we still have time jadi kalau misalnya mau nanya boleh banget go ahead langsung aja diketik nanti saya akan coba untuk jawabin satu-satu tapi balik lagi teman-teman thank you for joining in today nanti teman-teman bisa nonton playbacknya sekali lagi kalau misalnya ada yang kurang jelas I think it's gonna be there for 24 hours so yeah you can definitely review everything again and again dan kalau teman-teman punya pertanyaan soal ISPR jangan lupa juga teman-teman tinggal DM aja nanti akan dibalas sama adminnya yang standby alright lanjut lagi ya ada pertanyaan lagi dari Angela Sunario thank you skill apa yang perlu kita miliki untuk dapat bersaing dengan bisnis lainnya kalau saya bilang sih sekarang bisnis yang perlu dimiliki adalah networking mungkin lebih detailnya lagi adalah bisnis yang paling penting adalah understanding what people want from you dalam arti gini teman-teman ada satu buku saya lupa bukunya apa tapi dia menjelaskan kalau teman-teman bisa tahu nih lawan bicara kalian itu sebenarnya pengennya apa dan kalian bisa penuhi apa yang dia inginkan then you are able to get something in return contohnya gampangnya adalah ketika orang-orang tahu nih masker lagi high demand harga masker bisa naik dengan sangat tingginya otomatis yang untung adalah si penjual-penjual tersebut karena dia tahu nih demandnya sekarang apa dan kebutuhannya sekarang apa jadi mereka cuan banyak nah sekarang ketika harga masker turun yang lebih menang lagi adalah orang-orang yang galang donasi seperti saya contohnya saya lagi galang donasi untuk dokter-dokter kita di lapangan dan karena saya tahu nih harga sekarang udah turun saya bisa dengan sangat mudahnya negosiasi ke penjual-penjual ini eh kan barang lo udah mahal lo belinya juga mahal sekarang harganya udah gak semahal itu demandnya udah turun gini aja deh lo kasih ke gue harga yang murah gue beli banyak gue borong banyak gue borong abis karena gue punya duitnya karena gue punya donasi hasil uang yang udah dikumpulkan dari fundraising gue bisa beli banyak sekaligus tapi lo harus kasih gue angka yang bagus jadi again kalau teman-teman tahu apa yang diinginkan sama lawan bicara kalian kalian bisa negosiasi dengan mudah kalian bisa dapetin sesuatu untuk keuntungan kalian sendiri dan kalian bisa maksimalkan transaksi yang ada saya kenal banyak banget pebisnis yang punya zero capital on designers zero capital dalam arti dia gak bayar designer sama sekali dia gak bayar admin social media sendiri karena dia menjual bisnis dia dengan sebuah value dalam arti bisnisnya dia cerita ke orang-orang eh bisnis ini kalau kita jalanin bersama-sama akan membantu orang banyak dan akhirnya dengan cerita-cerita seperti itu banyak banget orang-orang yang volunteer untuk bisa membantu bisnis dia dari segi desain dari segi jadi admin social media dan akhirnya bisnisnya berjalan dengan lancar so again if you know what other people want from you dan teman-teman bisa tawarkan itu teman-teman bisa komunikasikan itu dengan baik transaksi akan berjalan dengan sangat mudah jadi skill yang yang perlu di develop adalah teman-teman perlu bisa ngebaca apa yang orang lain inginkan ataupun mungkin bukan orang lain tapi situasi apa yang sedang terjadi sekarang supaya kalian bisa maksimalkan apa yang transaksi yang kalian sedang lakukan Angel Frenzel nanya gimana kalau demand orang-orang kadang gak sesuai dengan value yang kita punya di awal dengan bisnis untuk ini saya rasa tergantung ya teman-teman dari diri kalian sendiri ada orang-orang yang jualan mementingkan value-nya ada orang yang jualan mementingkan cuan gitu ya misalnya nah kalau sekarang saya ngomong saya cerita di dalam medium moral boundaries ataupun sosial saya akan ngomong ya stick to your values gitu kalau misalnya saya lagi ngomongin soal agama ataupun ngomongin soal kehidupan pribadi kita sebagai manusia sosial saya akan ngomong ya bantuinlah gitu ya stick to your values tetap sesuai dengan nilai-nilai kalian tapi saya tahu banget disini ada orang-orang yang setiap hari makan atau minum dari uang-uang ataupun dari transaksi-transaksi seperti penjualan masker seperti yang sudah terjadi nah kenapa penjual masker menurut saya gak bisa disalahin 100% karena memang harganya juga udah mahal dan mereka pun juga mungkin dapetnya tangan ketiga tangan keempat dan akhirnya harganya jadi mahal sekali jadi balik lagi kalau mereka memang harus makan dari uang penjualan masker saya rasa mereka harus tetap jualan karena kalau kita bilang lu jangan jualan masker dong nanti dokter-dokter malah jadi dirugikan dan lain-lain saya rasa sih mereka akhirnya malah nanti kesusahan untuk cari uang gak bisa makan ya ribet juga akhirnya jadi balik lagi sekarang semuanya untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu apakah demand gak sesuai dengan value dalam arti bisnisnya gak sesuai dengan value kita masing-masing saya rasa itu pertanyaan pribadi yang perlu kita jawab tersendiri sekarang saya apa sih apa sih yang apa sih yang yang menjadi nomor satu dalam kehidupan saya apakah saya perlu untuk memberikan makan untuk orang-orang di rumah saya dan selama itu legal selama itu sesuai dengan dan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia saya rasa sih gak masalah gitu tapi kalau misalnya punya value pribadi yang mengatakan mestinya mestinya harga masker nih ya mestinya mestinya masker-masker diberikan kepada dokter-dokter ya mungkin teman-teman perlu cari cara lain untuk bisa mengerjakan value tersebut dalam arti ya galang danaan misalnya ataupun bikin donasi gitu misalnya ya jadi balik lagi value sama demand itu benar-benar tergantung dari personal ambition ataupun personal priority kalian sendiri yang masing-masing Alessandra Christabel kakak lagi jalan bisnis apa sekarang hambatan apa yang dirasakan saat membangun dan menjalankan bisnis saya lagi jalanin ada beberapa bisnis ada tiga lebih tepatnya di luar dari kantor di Lazada tadi konsultan di LocoLab kita lagi punya beberapa prospective clients yang emang lagi agak sepi bulan ini karena memang basically covid-19 business a bit slow saya juga punya startup untuk bangun apa namanya supply chain untuk buah bagi keluarga-keluarga di daerah Jaboditabek so far doing so well karena orang-orang memang lagi perlu buah-buahan dan makanan-makanan pokok di rumah dan yang ketiga ada MC sama entertainment hambatan apa yang dirasakan saat membangun dan menjalankan bisnisnya kalau MC sama entertainment udah pasti orang-orang mulai reschedule dalam arti orang-orang mulai cancel juga dan akhirnya ada beberapa saat dimana saya mesti refund uang clients-client saya yang udah ngebooking untuk Juli dan juga Mei karena mereka mau ganti tanggal ke tanggal-tanggal yang saya udah book ataupun saya udah gak bisa juga karena emang saya sendiri juga ada book sampai dengan Juli tahun depan 2021 jadi emang agak susah untuk reschedule dan akhirnya saya mau gak mau mesti balikin DP mereka tapi gak bisa balikin 100% tentunya jadi otomatis udah pasti ada hambatan-hambatan seperti itu tapi saya milih untuk yaudah kita layani customer kita karena balik lagi ke formula yang tadi saya punya trust building itu promises made dan promises kept over time nah over time ya termasuk saat ini juga di tengah-tengah covid-19 ini apakah janji-janji yang kita janjikan akan kita tepati atau enggak kita tepatinya di saat-saat bisnis lagi booming doang atau di saat bisnis lagi jelek juga gitu ya jadi saya rasa di bisnis seperti ini di bisnis lagi jelek juga justru ini adalah kesempatan kita untuk bisa bener-bener add value ke orang-orang ataupun ke customer mal desanta nanya kak untuk jurusan bisnis bisa kerja di perusahaan e-commerce atau ojek online gitu gak bisa banget bisnis justru sekarang lagi dicari untuk banyak banget posisi bisnis development kalau teman-teman cari bisnis development di begitu banyak perusahaan itu lagi banyak banget dicari dan lagi bisa lagi high demand di LSPR juga ada jurusan digital business management jadi teman-teman bisa maksimalkan itu juga teman-teman bisa cobain jurusan itu nanti kalau gak salah kalau saya dulu sih di semester ketiga baru memilih jurusan saya gak tau sekarang kayak gimana tapi nanti bisa tanya-tanya lagi ya sama admin dari join LSPR tersendiri oke ada pertanyaan lagi teman-teman thank you banget for all the questions it's been really fun halo juga Shirley yang baru join kayaknya baru nge-wave oh kata timnya ada jurusan digital business management ada di LSPR bisa ambil pro di management teman-teman nanti bisa tanya lebih lanjut lagi soal cara gabungnya ke LSPR mungkin cerita sedikit soal 5 tahun saya di LSPR sangat menyenangkan belajar banyak banget network banyak banget sama orang-orang di sekitar saya punya teman-teman banyak dan juga lucunya juga teman-teman saya di LSPR sendiri saya ketemu banyak banget teman-teman dari berbagai macam golongan ada yang sekarang jadi penyiar radio full time ada yang jadi artis ada yang jadi businessman ada yang juga kerja di bank konvensional ada yang kerja di startup seperti saya juga jadi saya rasa di LSPR sendiri teman-teman bisa network sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan sukses apapun itu yang kalian inginkan dalam kehidupan masing-masingnya Ilham bagaimana suatu bisnis bisa long lasting saat tren atau ketertarikan audience selalu berubah berubah balik lagi ke pertanyaan pertama Ilham tadi kita sempat bahas ya di awal-awal webinar untuk sebuah bisnis bisa bertahan mana yang perlu kalian pertahankan dan mana yang perlu kalian ubah nah dua pertanyaan ini perlu dijawab untuk semua entrepreneurs apa yang perlu di continue apa yang perlu di change nah kalau saya bilang saya sering banget ngelakuin webinar buat seller-seller di Lazada saya selalu bilang sama mereka you need to change what you sell right now apalagi kalau mereka jualannya copper copper luggage atau mereka jualannya kayak travel items saya selalu bilang sama mereka coba deh jualan yang lain yang emang lagi in demand dan memang sudah dipraktekan sama beberapa orang dan ternyata hasilnya bagus banget ketika orang-orang akhirnya mulai shifting dari barang-barang yang memang udah gak nge-trend dan ternyata mereka jualan coba sesuatu yang baru mungkin emang PR aja karena mereka harus belajar lagi produknya lagi dari nol mereka cari tahu infonya lagi dari nol tapi ketika mereka lakukan itu mereka akhirnya bisa melihat ada outcome yang bagus dari shifting tersebut jadi ilham ketertarikan audience emang akan selalu berubah-rubah di dunia ini gak ada yang konstan pasti akan ada selalu yang berubah-rubah termasuk ketertarikan customer kita atau audience kita jadi kalau memang mau bisnisnya long lasting kita mesti ngikutin trend yang ada jadi mesti berubah-rubah terus bahkan di tengah covid pun kita terus mesti berinovasi prospek digital bisnis untuk kedepannya gimana it's gonna go very well semua marketplace yang ada sekarang lagi in a very good position Lazada, Tokped, Shopee dan lain-lain bener-bener peningkatan banget di dalam segi traffic dan juga segi belanja online jadi bisnis digital tergantung ya digital bisnisnya apa dulu nih tapi kalau teman-teman ngomongin soal marketplace atau jualan online it's a very good place to explore yourself alright anyway teman-teman I think we're running out of time kalau misalnya mau lanjut lagi di instagram saya no worries boleh DM aja I'll be happy I'll be very happy to help you oke jadi boleh DM aja ke DM Mas Ryan no worries nanti kita bisa ngobrol disana but I think we are running out of time sekali lagi iya marketplace panen bener bener banget yang lagi panen itu teman saya punya perkebunan bawang dan lagi gila-gilaan apa namanya profitnya bahkan dia pun gak jual online gitu ya tapi tetep maksimal banget penjualannya dan teman-teman kaget deh sekarang ngeliat banyak banget orang-orang yang mulai masuk ke marketplace tadi pagi BMW masuk ke Tokopedia teman-teman jadi kalau misalnya cari Tokopedia BMW Indonesia beritanya udah dimana-mana tapi bayangin sekali transaksi booking fee 25 juta jadi memang lucu sih tapi that shows how big the digital business is right now gitu ya alright thank you so much semuanya semoga berguna buat kalian semua dan semoga bisa dipraktekan dalam bisnis masing-masing dan semoga teman-teman sehat terus dan bener-bener bisa we'll go through this situation together bye-bye thank you bye-bye bye-bye